Terima kasih yang anda masih bersama Otluk Malam. Pemirsa ratusan hektare tanaman padi petani di desa Campakasari, Campakapurwakarta, Jawa Barat gagal panen. Akibat kekurangan air, kemarau yang terjadi sejak puasa lalu membuat sawah petani kering. Petani pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Musim kemarau yang menimpa wilayah Purwakarta dan sekitarnya imbasnya mulai dirasakan petani. Ratusan hektare sawah petani di desa Campakasari, Campakapurwakarta, Jawa Barat kering. Akibat kekeringan yang terjadi sejak bulan puasa lalu, selain tanah menjadi retak-retak, ratusan hektare sawah yang sudah terlanjur ditanami padi dibiarkan mati meski mulai menguning. Mista, petani Campakasari mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat sawah yang kering. Mang, ini kering sawahnya, Mang? Kering. Sejak kapan, Mang? Sejak bulan puasa. Sampai sekarang masih kering, ya? Hari ini nggak ada untuk ini, nggak ada untuk ngiram lah. Air ya? Terus? Jatpam juga kan mati, nggak ada yang ngebetulin tuh. Mang, kerugian berapa, Mang? Keringnya besar sih. Kira-kira sampai berapa, Mang? Puluhan juta ya? Puluhan juta lah. Untuk menambah penghasilan, para petani terpaksa beralih menjadi kuli bangunan dan menunggu musim hujan datang agar bisa menanami kembali sawahnya. Dari Purwakartan, Roni Kemuning TV melaporkan.